Halo fans Leslar, selamat datang di channel Autorumpi. Hari ini Mimin akan berbagi informasi terkait hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Perhatikan baik-baik biar tidak ada kesalahpahaman. Jadwal akad nikah diumumkan, ekspresi Lesti Kejora dan Rizky Bilar disebut tak bahagia, ada apa? Ekspresi wajah disebut tak bahagia, Rizky Bilar dan Lesti Kejora belak-belakan ada sedikit miskomunikasi saat tanggal pernikahan diumumkan. Lesti Kejora pun tak menampik merasa sedih. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak lama lagi akan segera sah menjadi pasangan suami-istri. Setelah menggelar lamaran pada tanggal 13 Juni tahun 2021, keduanya siap menyongsong hari pernikahan. Belum lama ini rangkaian acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya terbongkar, termasuk tanggal akad nikah. Hal itu terjadi saat keduanya tampil dalam konser Leslar pemimpinmu yang tayang di Indosiar. Lesti dan Bilar diumumkan akan menikah pada tanggal 23 Juli tahun 2021. Sesaat setelah tanggal itu terkuak ke publik, eskapresi wajah Lesti dan Bilar pun mencuri perhatian. Kendati tersenyum, mereka dinilai tak seantusias seperti saat mengumumkan tanggal lamaran. Belakangan Lesti dan Bilar pun membenarkan hal tersebut. Bilar merasa pengumuman soal tanggal akad nikahnya itu terlalu dini. Ada yang nanya kok beda si ekspresi wajahnya pas saat diumumin tanggal nikahan, kok kelihatan enggak bahagia sih? Kita udah komitmen bahwa mengumumkan pernikahan itu adalah suatu hal yang kita pengennya enggak dari jauh hari. Kenapa? Karena menurut kita itu pamali ngasih tahu suatu nikahan, akad, berita bahagia. Banyak orang yang bahagia tapi banyak juga orang yang enggak suka, takutnya bisa menjadi penghalang, beber Bilar seperti dikutip tribunstyle.com dari Youtube Rizky Bilar, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Senada dengan Bilar, Lesti juga mengaku sebenarnya ingin merahasiakan tanggal pernikahan. Dede tuh bukan tipikal orang yang udah pasti, tapi entar dulu. Jadi jangan gembar-gembor dari sekarang gitu, imbuh Lesti. Bilar pun mengaku ada sedikit miskomunikasi saat pengumuman tanggal pernikahan. Ia menyebut hal itu terjadi di luar sepengetahuannya. Pada akhirnya ada miskom sedikit sih, jadi kita kaget. Itu di luar sepengetahuan kita ada pengumuman seperti itu. Niatnya kita enggak saat itu diumumkannya, kata Bilar. Saat disinggung soal kecewa, Lesti mengaku lebih merasa sedih. Ia merasa belum sepenuhnya siap mengumumkan tanggal itu ke publik. Sedih aja sih, lebih ke adu sayang banget ya. Sebenarnya enggak apa-apa cuma buat dedek pribadi. Alangkah lebih enak, lebih tenang, lebih baik kalau pada saat kita sama-sama siap dan kita juga ke bawah eksiktet. Pasti, jelas Lesti. Selain tanggal akad nikah, belum lama juga terkuak sosok yang akan menjadi saksi pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Berdasarkan pengakuannya kepada Irfan Hakim, Lesti menyebut nama seorang artis yang telah dipilih menjadi saksi pernikahannya. Artis tersebut begitu bersejarah bagi perjalanan cinta Lesti dan Bilar. Ia adalah Tukul Arwana. Nanti saksinya siapa Pak Bamsud Bambang Susatyo? Tanya Irfan seperti dikutip tribun.com dari Youtube De Hakims. Kemungkinan? Jawab Bilar. Kemarin kakak udah minta langsung ke salah satunya itu Bamsud terus yang kedua Om Tukul, Imbu Lesti. Mendengar hal itu, Irfan langsung teringat sesuatu. Ia ingat Lesti dan Bilar dipertemukan pertama kali dalam acara yang dipandu Tukul Arwana. Tukul, oh bener karena dia saksinya, kata Irfan. Bilar kemudian membeberkan alasan memilih Tukul sebagai saksi pernikahan. Kalau seandainya Om Tukul yang jadi saksi, lebih meaningful bermakna istilahnya, beber Bilar. Bersejarah, tambah Lesti, lebih bersejarah dan ada historinya di hubungan kita. Saya masih ingat Om Tukul sempat bercanda. Saya jatuh lalu Om Tukul bilang ke Dede, itu dibantu dong suaminya, kenang Bilar. Kabar selanjut tentang Lesti dan Rizky Bilar yang lagi panas. Jelang hari pernikahan, Rizky Bilar ungkap hal yang ditakutkan saat berumah tangga. Kisah cinta pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini memang selalu mencuri perhatian publik. Apapun gerak-gerik mereka selalu menjadi pembicaraan hangat. Sekarang, mereka sedang diselimuti dengan penuh kebahagiaan karena hari pernikahan yang ditunggu-tunggu akan tiba. Rizky Bilar dan Lesti Kejora bakal menikah pada Agustus tahun 2021. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, mulai dari mental hingga materi. Namun, masih ada rasa takut dari seorang Rizky Bilar ketika akan menikah. Baru-baru ini, Rizky Bilar mengungkapkan curahan hatinya soal ketakutan dalam hubungan pernikahan. Hal itu diungkapkan Rizky Bilar dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Saat berbincang dengan Andika Pratama dan Usi Sulis Tiawati, Rizky Bilar mengaku ada ketakutan saat nantinya akan berhadapan dengan pertengkaran. Namun, Andika Pratama mengaku pertengkaran itu adalah hal yang lumrah terjadi. Itu berantem, ribut-ribut, jelas Rizky Bilar. Selanjutnya, Rizky Bilar mengatakan bahwa ia juga khawatir dengan adanya hubungan dari orang ketiga. Namun, Rizky Bilar berusaha meyakinkan diri bahwa hal itu adalah ketakutan sementaranya saja. Lebih lanjut, Rizky Bilar mengungkapkan curahan hatinya mengenai hubungan dalam sebuah jalinan cinta yang diinginkannya. Hubungan yang diinginkannya tersebut akan selalu indah ketika pasangan saling terus memberi tanpa mengharapkan balasan. Ya gue dari dulu pengen sih, ketika gue punya hubungan gue sama pasangan gue bukan yang take and give, tapi give and give, ucap Rizky Bilar. Jadi bukan kita berharap, tapi kita harus memberikan sesuatu, tutur Rizky Bilar. Kabar selanjutnya. Jelang pernikahannya dengan Rizky Bilar, Lesti kejora pamer gaun mewah yang harganya sangat fantastis. Nampaknya pernikahan pasangan Lesti kejora dan Rizky Bilar tinggal menghitung hari. Sudah pasti untuk pernikahan Rizky Bilar dan Lesti kejora akan banyak mencuri perhatian publik. Karena para penggemar Rizky Bilar dan Lesti kejora sudah menanti-nanti akan pernikahannya tersebut. Lantas kini Lesti kejora dan Rizky Bilar sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi resepsi pernikahannya tersebut. Lesti kejora yang masih berusia muda cukup menjadi sorotan publik. Pasalnya Lesti kejora berhasil meraih kesuksesan di usianya yang cukup masih muda. Menjelang pernikahannya bersama Bilar, Lesti belakangan ini terlihat sangat anggun dengan mengenakan gaun mewah. Hal tersebut terlihat lewat unggahan Instagram Lesti kejora fashion. Diketahui akun ini memang kerap membahas fashion dari Lesti kejora. Dari mulai baju hingga outfit dari sang biduan, kini akun tersebut berhasil membongkar fakta harga dan merek dari gaun yang dipakai Lesti. Ternyata harga dari gaun tersebut yakni mencapai 12 juta rupiah. Gaun tersebut merupakan karya dari brand Hanaang. Tentu harga tersebut sangatlah mahal untuk sebuah gaun. Bikin baju lamaran Lesti, Renzi Lazuar diakui diberitahu sejak bulan Januari. Acara lamaran Rizky Bilar dan Lesti masih menue perbincangan netizen. Salah satunya Renzi Lazuar di yang kini disorot netizen. Lantaran dirinya yang membuat baju khusus untuk acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Dikutip pikiranrakyat.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!